Intro Polres Tanjung Balai melaksanakan kegiatan upacara Parawel Parade Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka sertijab Kapolres Tanjung Balai dari AKBP Tri Setiadi Artono ke AKBP Irfan Rifai itu berlangsung cukup harmonis Hal itu terlihat saat keduanya bersama istri kompak dengan mengendarai becak motor hias Antusias dari berbagai anime masyarakat pun terpancar saat melihat Kapolres Tanjung Balai yang baru yakni AKBP Irfan Rifai beserta istri mengemudikan becak motor tersebut Bahkan setibanya di depan kantor DPRD AKBP Setiadi Setiadi Artono disambut oleh Ketua DPRD Tanjung Balai Bambang Haryanto AKBP Tri Setiadi Artono dalam kata sambutannya mengatakan bahwa serah terima jabatan atau sertijab merupakan hal yang biasa untuk menjaga kesegaran, kesinambungan, serta kelangsungan hidup organisasi disamping itu pula untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan AKBP Tri Setiadi Artono juga berharap agar personir Polri dapat mampu terampil dalam mengemban tugasnya selaku aparat penegak hukum dan juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara profesional Sementara itu Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai dalam kata sambutannya mengatakan bahwa AKBP Tri Setiadi Artono selaku Kapolres yang lama telah berhasil menciptakan situasi kamtip mas dalam keadaan aman dan kondusif pasca terjadinya konflik antar umat beragama di wilayah hukum Polres Tanjung Balai pada tahun 2016 lalu Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata Bersama, 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 B